Selamat sore kakak-kakak Nah hari ini saya akan Bawakan cerita yang keempat Nah cerita ini berjudul Percaya pada Tuhan Nah cerita ini akan mengajarkan kepada anak-anak Bahwa hanya ada satu pribadi Yang bisa menolong mereka yaitu Tuhan Dan hanya boleh bersanda dan berharap Kepada Tuhan saja yaitu Tentunya Tuhan Yesus Nah hari ini saya akan simulasikan bagaimana Ceritanya dan kakak-kakak Boleh ikutin bagaimana saya bercerita ya Oke mari kita kasihkan bersama-sama Selamat Sore adik-adik semuanya Apa kabarnya hari ini nih Baik Wah kakak lihat sih dari senyuman semuanya Semuanya asik dan enjoy Dan senang sekali hari ini Karena tentu saja kalian pasti sudah Merasa pengen banget Dengan cerita dari kak Andi hari ini ya Nah Suruh kak Andi bawa cerita kakak pengen tanya disini Disini siapa yang Di rumah Ketika papanya bilang begini Nah hari ini gak boleh main Dulu keluar ya Soalnya masih hujan Nanti kalau main keluar Kalian boleh hujan Nanti kalian sakit Wah tapi kalian malah gak ngikutin Apa kata ayah kalian Kalian malah main keluar Eh gak apa-apa ya Aku pengen main hujan Main hujan Ketika kalian main hujan Kalian sakit Nah itu gak boleh Harusnya kita harus taat Itu apa kata ayah kita Kita harus ikutin Apa yang dia katakan ya kan Nah Cerita kakak akan Cerita akan kakak bawakan hari ini Yaitu Sama Seperti yang kakak ceritakan tadi Kepada adik-adik Bahwa kita harus mencerita Kepada orang tua kita Atau kepada ayah kita Eh Bagaimana ceritanya Sudah siap belum? Siap? Ya Pada satu ketika Hiduplah Keluarga Burung Nah Nama Keluarga ini Keluarga Cemara Nah disitu ada seorang ayah Yang namanya Peter Mana si ayahnya Ini dia si ayahnya Ini Peter adik-adik Peter dan Anak-anak yang lain Dia memiliki Dua anak perempuan Dan satu anak laki-laki Nah Yang satu anaknya yang pakai Pita pink ini Namanya Penny Nah Si ayahnya ini Si Peter sangat bersyukur banget Sangat luar biasa Dia bersyukur dan Terima kasih kepada Tuhan Karena dia memiliki Keluarga kecil yang Begitu Ia kasihi Ya dia sayang Sama anak-anaknya semua Dia sangat mengasihi Anak-anaknya Sampai satu ketika Dia bilang begini Anak-anakku Sudah saatnya pasti Kalian akan Papa ajarin untuk terbang Biar kalian bisa melihat Hal-hal yang indah Yang ada di dunia ini Tapi belum sekarang Ayahnya bilang begitu Satu saat nanti Pasti kakak Ayah akan ajarin Dia bilang begitu Wah Bener deh Si Penny Wah Aku senang sekali Kata si Penny Si Penny bilang begitu Anak-anak Dia merasa senang Iya Karena tidak lama lagi Dia akan bisa terbang Tapi sekarang Tidak boleh Kalian tidak boleh kemana-mana Kalau kalian belajar terbang Ayah tidak ada di sini Nanti kalian jatuh Dan kalian jatuh Pasti akan Dimakan oleh Hewan-hewan lain Kasih ayahnya Jangan ya Belum boleh ya Ayah pergi dulu sebentar Wah ketika ayahnya Sudah pergi Meninggalkan mereka Eh si Penny ini Kepikir Aku kan sudah besar nih Gimana kalau aku Melajar terbang aja Saya sendiri Kau sudah besar Kata si Penny Wah Si Penny malah Ngomong begitu Padahal ayahnya Sudah kasih tahu Tidak boleh ya kan Wah Tidak apa-apa Karena aku cuma sekali aja Aku ingin main Dibilang begitu Wah ketika itu Benar Ketika dia mulai terbang Ketika dia mulai melompat Dari sarangnya Wah Seketika mungkin Hampir dia jatuh Adik Kok bisa Kak Andi Iya Bisa dia Hampir jatuh Untung saja Ada sebuah dahan kecil Yang menahan tubuhnya Kalau enggak Bagaimana tuh Kalau enggak ada Dahan kecil itu Pasti dia bisa jatuh Ke tanah Dan mati dong Ya kan Atau dimakan oleh Hewan-hewan lain Wah dia Aduh Aku ketakut sekali Bagaimana ini Kalau aku jatuh ke bawah Aduh ayah Tolong aku Wah Dia merasa ketakutan Adik-adik Wah Ketika itu Adik Yang teman-teman Yang lainnya Ada di sarang Aduh Kakak kan udah dikasih tahu Tadi ayah gak boleh Suruh main-main Kok kamu malah terbang ke sana Itu kan Enggak bisa kemana-mana Aduh Tolong aku Ini Aku mau Terbang Aduh Aku mau ke kalian Wah Tiba-tiba Si ayahnya pun datang Ketika ayahnya datang Melihat si Feni Feni sudah gak ada di sarangnya Ayah bilang Kemana kah Si Feni Wah Ketika ayahnya datang Waduh Ngapain kamu disitu Itu bahaya loh Kamu gak mau dengar Apa kata ayah tadi Gak boleh Nanti ada saatnya Baru nanti kamu main Belum saat ini Dia bilang begitu Aku tadi coba-coba ayah Yaudah deh Kalau begitu Sekarang Kamu percaya sama ayah Kamu gak boleh Hiraukan yang lain Kamu fokus saja sama ayah Maka Ayah Akan bantu dan tolong kamu ya Fokus sama ayah Pandang buka ayah Dia bilang begitu Pandang gak ayah sini Oke ayah aku Tak lakukan Dia bilang gitu Coba sekarang kamu lompat pelan-pelan Dia bilang gitu Ketika dia bilang Melompat pelan-pelan Adik Ketika melompat pelan-pelan Apa yang terjadi Ketika dia mulai melompat Ada seekor kucing Ketika kamu lompat Kamu goyang-goyang Waduh Gimana ayah Aku hampir jatuh Nak tenang Papa tahu Kamu lagi dalam masalah Tapi tenang Tetap fokus sama ayah Perhatikan ayah Oke nak Oke nak ya Dan begitu Akhirnya ketika dia melompat Mulai dia tenang Tiba-tiba Ketika dia mulai tenang Ada seekor kucing Yang kakak bilang tadi Ada adik Yang datang Menghampiri dia Yang sudah naik pohon itu Seekor kucing bilang Kamu kesini aja Kamu kasih ladukan sama aku Biar aku bisa bantu kamu kok Dia bilang begitu Wah Si kucing itu mencobai si Fanny Biar dia pergi ke Siapa Ke kucing itu Tapi si Fanny Makin ketakutan Malah ketakutan si Fanny Gimana ini Aduh gimana ini ayah Ada seekor kucing Nak Papa bilang Tenang Tetap fokus Perhatikan sama ayah Kamu tetap fokus sama ayah Percaya Hanya ayah yang bisa Menolong kamu Akhirnya Fanny juga melakukan hal yang sama Tidak lama kemudian Tiba-tiba Lagi dan lagi Ada seekor ular Seekor ular yang besar Kamu Makan aku makan Kata si ular besar itu ada di Wah si Fanny makin ketakutan nih Aduh ayah gimana ini Si ular udah mau makan aku Fanny Tetap fokus sama ayah Ayah tahu sekali lagi Kamu lagi dalam masalah Tapi tetap fokus sama ayah Percaya Ayah bisa menolong kamu Tenang Dan fokus Ayahnya bilang begitu Wah Akhirnya sih Fanny pun merasa tenang Wah Iya ya Aku harus tenang Aku percaya kepada ayahku Tapi gak berlangsung lama Tiba-tiba Ada lagi Dari bawah Yang Fanny itu Seekor Anjing besar Wah Aku bisa makan Kalo Kata si Anjing itu Wah si Fanny Wah kamu anjing jelek Kata si Fanny Wah Padahal Fanny Papanya sudah bilang Jangan terkecoh dengan Apa yang ada di sekitarnya Fanny Papa bilang Jangan terkecoh dengan Apapun yang ada di sekitarmu Tetap fokus sama ayah Lihat ayah Dan percaya Ayah bisa menolong kamu Iya deh ayah Aku mau fokus sama ayah Akhirnya Ayahnya bilang Bina Mulai sekarang Sekarang coba kamu Buat keberanian Untuk kamu melompat Sedikit dengan sedikit Akhirnya dia mulai Melompat di kecil Sedikit Ketika dia mau melompat Adik-adik Wah ketika dia mau Mulai bersiap-siap melompat Si ular Anjing Sama Kucing tadi Sudah siap-siap Pengen menangkap dia Wah pasti dia akan Jatuh ke bawah Dan kita akan memakannya Hahaha Kata mereka di bawah Nah Fokus sama ayah Dan kamu percaya aja Sama ayah Kamu bisa melakukannya Kamu lihat sama ayah Kamu bisa melakukannya Oke deh ayah Aku percaya sama ayah Sepenuhnya Sekarang aku melompat Akhirnya dia mulai melompat Dan melepakan sayapnya Dan akhirnya Dia berhasil Mendarat Kepelukan ayahnya Dan akhirnya Ketika dia ketemu Sama ayahnya Dia bilang sama ayah Ayah Ampuni aku Maafin aku Selama ini Aku gak mau percaya Sama ayah Aku sering gak mau Dengar-dengaran Apa kata ayah Akhirnya aku masuk Dalam sebuah masalah Gak apa-apa nak Selama kamu percaya Sama aku Ayah akan selalu menolongmu Dimana kamu berada Ayah akan selalu disitu Untuk menolongmu Dan berada di sampingmu Ayah begitu Oke deh ayah Aku sayang ayah Dan ayah juga Mengasih kamu nak Wah tepuk tangan dong Untuk ceritanya Bagus ya Nah sebenarnya Cerita tadi Adik-adik Mengajakkan kepada kita nih Ayah itu Ada satu ayah Atau seorang ayah Pribadi yang Sanggup menolong kita Ya ayah kita di rumah Juga bisa Dia selalu memberikan Yang terbaik Untuk anak-anaknya Tapi ada satu Yang lebih sangat terbaik Yaitu Tuhan Tuhan itu sebagai Seorang ayah Dalam kehidupan kita Dia sanggup menolong kita Dimanapun kita berada Dan saat Masalah apapun Yang kita alami Tuhan selalu ada Berserta dengan kita Pertanyaannya Sekarang kita Kita mau tahan gak sama Tuhan Kita sering gak Berhubungan atau Berkomunikasi sama Tuhan Cara berhubungan Berkomunikasi Gimana Kak Andi Dengan berdoa Berdoa kepada Tuhan Minta tolong sama Tuhan Percayalah Apapun masalah Adik-adik hari ini Yang adik-adik hadapi Yang begitu sulit Untuk diselesai Percaya Tuhan akan tolong adik-adik Tuhan akan menolong Bahkan masa depan Adik-adik juga Sudah ada di tangan Tuhan Tuhan sudah sediakan yang terbaik Untuk adik-adik Sekarang Mulai sekarang Percaya dan taat Kepada Tuhan saja ya Oke Begitu aja cerita hari ini Bye-bye Bye-bye